Kapal cepat pengangkut 26 penumpang ini terbalik di perairan Kakaban, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Sabtu Siang. Musibah yang diduga disebabkan hantaman gelombang tinggi itu menyebabkan dua penumpangnya tewas. Koordinator Unit Siaga Sarberau menyatakan, seluruh penumpang di kapal cepat tersebut berasal dari Tarakan, Kalimantan Utara. Tujuan mereka adalah Pulau Kakaban, Maratua. Di tengah perjalanan, kapal mereka dihantam ombak tinggi dan terbalik. Dapatkan untuk manifest penumpangnya ini ada 26 orang termasuk dari motoris, ABK, gate, dan fotografer sama agen travel. Jadi total semuanya ada 26 orang untuk dua meninggal. Di setawan dari asal di Tarakan, dia dari derawan menuju ke Maratua. Terjadilah kecelakaan tadi, kecelakaan tunggal. Faktor apa Pak? Faktor gelombang atau ada hal-hal lain Pak? Informasi yang kami dapatkan di lapangan itu karena gelombang. Saat ini para korban sudah dievakuasi di Pulau Maratua. Penanganan perkara ini ditangani polisi setempat. Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Selamat menikmati. Terima kasih.